Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise akan membentuk Satgas Pemulihan Psikologis. Yohana juga akan melakukan pemantauan serta pendampingan untuk memulihkan psikologis anak dan perempuan, korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Nantinya Kementerian Kemenek PP dan PA akan bekerjasama secara langsung dengan sejumlah organisasi masyarakat melalui pusat terpadu pelayanan yang telah dibentuk di Palu dan Donggala. Hingga saat ini Kementerian Kemenek PP dan PA sendiri belum bisa melakukan pendatahan berapa jumlah anak dan juga perempuan yang menjadi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Kami sudah mengirim tim kami ke sana juga dengan Satgas dan tanggal 10 nanti saya akan ke Palu untuk membawa Satgas kami dari Kementerian untuk membampingi terutama perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma.